Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Hera Aira Terima kasih banget buat teman-teman yang udah mampir ke channel ini Dan klik video aku kali ini Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel aku Jangan lupa subscribe ya Supaya bantu perkembangan channel aku Dan buat teman-teman yang udah subscribe lama Makasih banget Dan jangan musen ya Terus nonton video aku Apa kabarnya nih teman-teman semua Bunda-bunda Nggak kerasa Februari udah kelar Udah masuk Maret aja nih Sebelum up konten budgeting buat Barat Aku mungkin bakal nge-up video ini dulu ya Jadi ini video kegiatan ditingitas aku Beres-beres rumah Ini dimulai dari sore hari ya Dari pulang kantor Ntar lanjut malam sampai malam Terus lanjut subuhannya ya Baru habis subuhan lagi Aku lanjut beres lagi Oh ya teman-teman yang baru aja mampir ke channel aku Perkenalkan aku Hera Ibu dengan satu orang anak Ibu pekerja sekaligus juga ibu rumah tangga Karena aku ngurusin rumah dan ngurusin anak tanpa ART Kali ini biasa lah ya pulang kantor Ini cucian piring udah numpuk banget Dan kebetulan anak aku udah ada Ini ya udah ada abinya pulang kantor juga Jadi udah sama abinya Jadi aku gercip dulu cuci piring Kebetulan airnya lagi deres Teman-teman di rumahnya gimana Yang airnya sistem udah ditampung Atau yang langsung ngalir aja Tanpa mesin juga ya Nah kalau aku itu sistem air yang gak pake mesin Jadi itu mengalir alamnya aja gitu Jadi makanya kadang cuci piringnya itu Gak bisa langsung set-set-set gitu ya Tapi nungguin airnya ngalir yang deres Tapi sebenarnya ada penampungannya juga Di samping tempat bak cuci piring ini Wasafel cuci piring ini ada penampungannya juga Tapi kadang agak males ya Kalau misalnya airnya ngalir kan lebih enak gitu ya Lebih set-set cuci piringnya Nah jadi aku itu tempat cuci piringnya Kepisah ya teman-teman Pake di belakang gitu di dapur kotornya Dan aku pake wasafel yang jadi gitu Yang stainless gitu ya Aluminium stainless merek Tito Kalau gak aku gak salah Nah jadi itu di belakang dapur kotor Gak gabung sama kitchen setnya Walaupun agak ribet sih ya sebenarnya Jadi kalau misalnya mau masak-masak apa gitu Harus bolak-balik ke belakang Ini buat apa sih? Buat nyuciin sayur Buat nyuciin protein-protein gitu Tapi agak layak Karena aku beli kitchen setnya itu juga Jadi Dan masih kemungkinan pindah dapur Makanya aku belum kepikiran saat itu Buatnya bikin kitchen set yang ada wasafelnya gitu Nah setelah cuci piring Tadi jangan lupa cuci tangan Setelah cuci piringnya teman-teman Lanjut ini beresin piring-piring yang udah kering Jadi ini bekas cuci bukan bekas ya Hasil cucian piring di hari sebelumnya Nah ini mau aku susun-susunin dulu Kedalam raknya masing-masing Itu jangan salvok ya teman-teman Tadi warnanya ambura dulu banget Campur-campur Dan dapur aku itu bukan dapur estetik ya teman-teman Tapi semoga tetap nyaman dipandang mata Bukan dapur kayak kebanyakan youtuber-youtuber lain Yang warnanya satu frekuensi gitu Misalnya kayak pink-pink Semua biru-biru Semua atau ijo-ijo Semua gitu Aku realistis aja Terhadap apa yang udah aku punya gitu ya teman-teman Jadi Gak tahulah ya nanti Kalau ada rezekinya Mungkin baru deh bisa Yang warnanya seragaman gitu Tapi ya sejauh ini pake aja Manfaatin apa yang ada aja gitu Nah setelah cuci piring lanjut Aku mau manasin lauk Ini lauknya dikasih sih ya Sama mama mertua gitu Jadi gak masak Seneng banget ya Kalau gak masak gitu ya Tinggal ngangetin lauk aja itu Seneng gitu Gak perlu repot-repot Nah sambil ngangetin lauk Lanjut bersih-bersih sedikit gitu Karena kalau bersih gitu ya Enak dilihatnya dapur bersih gitu Kalau kotor itu Bikin males banget lah ya Sama kalau misalnya Habis masak itu Selama dibersihin Yang kecipratan-kecipratan itu Nanti jadinya berkerak Nah ini lanjut Udah tadi habis masak gitu Habis manasin doang sih ya Ini aku lanjut berberes Ini habis hubuhan Paginya lagi Habis hubuhan Sekitar jam 5 kurang tadi ya Aku lanjut ini Beres-beres dulu Jadi ini ada konsol table gitu ya Tapi isinya udah bermacam-macam Termasuk aku juga gitu Pelangkatan Neletakin masker lah disitu Terus Kayak body care anak aku Gitu Gak di tempatnya Nah dikebalikin di tempatnya Disusun-susunin Nah itu juga sebenarnya Ambalan di bawah TV ini Awalnya banget Waktu baru pindahan ini Isinya pajangan Tapi seiring berjalan waktu ya Disitu jadi tempat kayak Minyak melon Minyak kayu putih Health sanitizer Nah lain-lain lah Gitu lah ya Tempat kunci Ada yang juga gitu gak sih Teman-teman Yang awalnya pengen dekoratif Ujung-ujungnya Jadi tempat nyimpan-nyimpan barang gitu Tapi gak apa-apa lah ya Yang penting Gak berantakan-berantakan banget juga Masih oke-oke aja lah dipandang mata Lanjut ini berberes Sepeda anak aku Yang copot Dicopot-copotin sama dia Ininya nih Bestinya nih Yang udah kemana-mana Dan itu Teman-teman yang ngasal Vogue kalau ada Udah kelihatan Ke spillnya itu Cucian aku Belum kelar Dilipatnya itu Baru separuh Dilipatnya semalam Jadi aku mau lanjut Dilipatnya subuh ini Dan itu mejanya Abis aku bikin Konten Budgeting Liburan Dan ini Aku lanjut Mengelipatin Pakaian yang Segunung-gunungnya Ini udah dua kali Perlu dicuci Ini teman-teman Dan aku cucinya itu Kalau baju yang hari-hari ini Bukan cuci sendiri ya Kecuali underwear gitu Atau baju Baju anak aku Yang Kau lagi ketumpahan Atau apa Tapi aku itu laundry Yang cuci kering Tapi gak dilipat Nah ini Aku lipatin lagi Dan ini udah Udah Segunung Banget gitu ya Tapi alhamdulillah Si kelar juga Seinget aku sih Itu juga gak kelar ya Sampai Yang ini kan Aku subuh ya Jam lima gitu Dan aku Stop ngelipatinnya itu Sekitar jam Enam kurang gitu Karena anak aku udah bangun Aku lanjut Memasak sarapan Segala macem Tinggal dikit deh Pokoknya Jadi aku selesain Di malam kebesokannya lagi Gitu Ada yang sama gak sih Teman-teman Kadang kerjaan itu Yang kayak begini Begini itu Gak bisa langsung Selesai Sekali Duduk gitu Karena ada kerjaan lain Yang lebih Diutamakan Misalnya kayak Bikin sarapan Atau misalnya Ngurusin anak Gitu ya Yang gak apa-apa lah ya Berantakan-berantakan dikit Yang penting Mama yang tetap waras Nah ini Masih subuhan aja Karena itu Kepanasan aku Gedein kipas dulu Kadang kan Kalau kita Lagi kerja gitu Beberes Gerah juga ya Teman-teman Walaupun Cuacanya Lagi dingin Gitu Belum panas Tapi karena Kita nyegerak-gerak Terus gitu Kan jadi gerah juga Ya gitu deh ya Dan itu teman-teman Jangan salvok ya Kalau di ruang Tamu aku ini Kan panjang gitu ya Langsung Nerus ke ruang keluarga Itu masih ada motor Karena ini subuh Dan motornya Belum dikeluarin Jadi rumah aku itu Belum ada pagarnya Dan Sangat worry ya Teman-teman Sangat khawatir Karena lumayan rawan Kalau buat Ngetak Kendaraan di luar Gitu Makanya Aku sama pak suami Pilih Masukin kendaraannya Di dalam Walaupun ya Gitulah ya Jadi Ada keinginan Buat beli sofa Itu gak kebeli-kebeli Karena mikirnya Ntar gak ada space Buat nyimpen motornya Lagi Ya semoga Allah bukakan rezekinya Lah ya Oh ya Udah ke Makasih yang udah nonton Jangan lupa subscribe See you in the next video Bye bye